Rabu siang, puluhan siswa SD Negeri 1 Semen, Desa Semen, Kecamatan Gandu, Sari Kabupaten Blitar, keracunan. Mereka mengeluh pusing dan mual usai mengkonsumsi es yang dijual pedagang keliling sekolah. Maratusan dan juga ada yang seribuan. Belinya sama siapa? Sama teman saya. Terus itu pas jam istirahat atau pulang sekolah? Jam istirahat. Setelah makan es urut gimana? Pusing. 31 siswa yang keracunan dirawat di Puskesmas Lumbung. Kita belum tahu soalnya sampel makanannya kita berikan ke Dinas Kesehatan. Tadi kan Pak Endro sebagai kasih B2-B3 BMK-nya ke sini, melihatkan kondisi anak-anak semua, terus sampel makanannya kita berikan ke Dinas Kesehatan. Untuk mengetahui penyebab keracunan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah membawa sampel es untuk diuji laboratorium di Surabaya. Sementara penjual es yang kabur kini dalam pengejaran polisi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.